Intro Ya halo halo selamat siang pemirsa Pertemuan PKS dan PSI membuat peta politik Pilkada Jakarta semakin menjurus ketiga poros Selain informasi ini pemirsa kami juga menghadirkan beragam informasi terkini seputar pemilihan kepala daerah serentak Sebagai panduan anda dalam menentukan pilihan bersama saya Pram Senjaya Inilah kawal Pilkada kami sampaikan anda tentukan Ya pemirsa usai namanya disebut-sebut dalam Pilkada Sumatera Utara Sejumlah partai mulai melirik sosok Nagita Slavina Sementara Raffi Ahmad tidak menampik akan kemungkinannya maju dalam kontestasi Pilkada 2024 Intro Nama Nagita Slavina istri Raffi Ahmad diajukan oleh PKB untuk berduet dengan Bobi Nasution dalam Pilkada Sumatera Utara PKB menilai sosok Nagita bisa meningkatkan elektabilitas Bobi Sejumlah partai pun melirik sosok Nagita Salah satunya partai Gerindra Sosok Nagita dinilai bisa membantu kemajuan bisnis di kalangan anak muda Sebetulnya kan semua itu kan punya konfigurasi yang natural Ya bukan pengimpin perempuan Apalagi nanti kita kan sosok orang-orang itu yang bukan biasa biasa saja Ya dia banyak yang berpengaruh juga Banyak pengaruh dan berprestasi juga Tunggu bisnis juga berprestasi Mungkin bisa membantu mengelola anak muda Supaya memanjutan bisnis di kalangan anak muda Sementara partai amanat nasional atau PAN masih belum memutuskan akan mengusung Nagita Slavina di Pilkada Sumatera Utara Hingga kini PAN masih menunggu hasil survei internal mereka Ya tentu kan nanti kita harus berbasis survei ya hasilnya seperti apa Dan kita tahu bahwa di Sumatera Utara itu memang kita butuhkan tokoh yang ikut bisa mendongkrak elektabilitas Mas Bobby Kita lihat Mas Bobby juga cukup baik elektabilitasnya tetapi harus ada yang menopang Dan waktunya itu tidak banyak untuk kita bisa mengerek elektabilitas Sementara itu Raffi Ahmad, suami Nagita Slavina Tidak menampik akan ikut berkompetisi di Pilkada 2024 Sebelumnya Raffi diisukan maju bersama Diko Ganinduto di Pilkada Jawa Tengah Saya gak pernah bilang gak mau, gak pernah never say Apa yang gak pernah bilang, enggak Tapi mungkin sekarang saya masih berpikir aja untuk yang terbaiknya seperti apa Untuk menentukannya kemana Kalau saya pasti sekarang ya lebih ke ini deh Lebih ke melihat dan mendukung teman-teman aja yang memang Yang saya tahu niatnya baik untuk maju ke pemilihan kepala daerah Masuknya Nagita dan Raffi ke dalam bursa Pilkada Menambah sumarak nama selebriti yang akan maju berkompetisi di Pilkada 2024 Sebelumnya di kota Tangerang Selatan Komika Marcel Widianto resmi diusung Partai Gerindra Penyanyi Chris Dayanti juga tengah bersiap ikut dalam Pilkada Anggota Komisi 9 DPR 2019-2024 ini Telah bertekad bulat maju menjadi bakal calon wali kota batu Jawa Tibur Musisi Ahmad Dhani pun tak ketinggalan Mantan suami Maya Estianti ini disiapkan Partai Gerindra untuk maju dalam Pilkada Surabaya Ahmad Dhani kini duduk di kursi parlemen Usai menang di Dapil Jatim 1 pada pemilihan legislatif 2024 Penyanyi jebolan ajang pencarian bakat Siti Rahmawati atau Siti KDI juga percaya diri ikut Pilkada 2024 Siti digadang-gadang akan maju dalam Pilkada Polewali Mandar Mendampingi sekda Polewali Mandar Andi Bebas Manggazali Terjunya artis atau selebritas dalam kontestasi politik bukan fenomena baru Popularitas artis diprediksi bisa mendongkrak perolehan suara Namun popularitas bukan jaminan bisa memenangkan Pilkada Jikapun akhirnya mereka terpilih, diharapkan para pesohor ini juga memiliki kapasitas untuk memimpin daerah mereka Tim Liputan, Ainews, melaporkan